Halo Taurus, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Taurus. Semoga juga Tuhan yang mahu kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Hari ini adalah tentang kabar bahagia untuk Taurus ya, tapi tetap ini adalah pembacaan umum. Jadi gak mungkin 100% cocok atau nyambung ya. Disarankan ke personal reading dimana nomornya banyak lewat dan aksi yang ditimbulkan setelah menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Nomor yang lewat itu nomor WhatsApp ya LoveLips, nomor WhatsApp maksud aku kalau mau personal reading, di chat aja di jam kerja. Aku udah siapkan ya Taurus, satu oracle yang mengatakan bahwa ketika aku mengatakan ya kepada kehidupan-kehidupan, kembali mengatakan ya juga kepadamu ya. Yes, as I say yes to life, life say yes to me. Hidupan itu adalah cermin dari setiap pikiranmu ya. Jadi kalau kamu positif, narik yang positif. Seperti law of attraction, kalau kamu berpikiran cinta, yang ditarik juga cinta ya. Ketika aku memelihara pikiran-pikiranku yang positif, kehidupan membawakan yang hanya bagus aja kepadamu ya. Life mirrors my every thought. As I keep my thoughts positive, life brings to me only good experiences ya. Ini terus terang aku sudah mempraktekan ini sejak aku membaca buku tentang law of attraction. Terus sambung-sambungannya ya. Terutama yang paling berkesan itu selain law of attraction itu the magic. Nah itu tuh ada kayak apa ya, kayak ada prakteknya gitu loh. Hari ini bersyukur tentang apa. Jadi di hati selalu positif. Nah makanya sekarang aku sudah beberapa tahun nonton berita. Nggak pernah ya mendengarkan orang debat-debat. Jadi kayak nusuk-nusuk gitu loh. Kalau ada berita yang negatif. Kalau ada ngegosip yang enak, udah nggak. Udah nonton gosip juga aku udah nggak ya. Karena itu sesuatu yang negatif ya. Oke, coba kita lihat kabar bahagia untukmu ya, Taurus. Oke, sembilan tongkat. Di emperor. Ada the fool. Oke, oke. Ada sembilan koin. Oke, oke. Ini tadi datangnya terbalik ya. Ini juga tadi terbalik. Oke, oke. Nah, lovelies. Kalau aku lihat di sini ya. Kabar baiknya tuh kamu akan baik-baik saja ketika kamu berpikiran positif memang. Aku sih rasa ada sesuatu terjadi ya. Seperti digambarkan sembilan tongkat di sini. Kamu merasakan suatu kejadian yang sedang terjadi atau telah terjadi di hidupmu. Kamu merasa kamu nggak kuat. Nggak sanggup menghadapi ini semua ya. Tapi apa yang terjadi? Kamu akan mempunyai suatu energi seperti the emperor. Seseorang yang punya mengambil alih lagi kontrol hidupnya. Punya kontrol atas hidupnya. Atas yang akan terjadi ke depan. Karena ke depan aku lihat ya. Kabar bahagianya kamu kan baik-baik saja. Sembilan koin men. Kayak bunga-bunga. Koinnya udah tinggal metik ya. Hasil kerja kerasmu akan terbayarkan. Kalau aku lihat seperti ini ya. Sebaiknya aku tarik klarifikasi ya. Taurus. As I say yes to life, life say yes to me. Ya memang kehidupan kadang-kadang sepertikan memberikan kamu asam ya. Garam ya. Asam garam ya. Jadi sepertinya kehidupan seperti membelakangimu. Seperti berhianat kepadamu. Tapi ini yang terjadi. Kamu tumbuh secara spiritual menjadi lebih dewasa. Secara spiritual kamu lebih kuat menanggung. Menanggung suatu anugerah ya. Karena kamu juga harus kuat. Anugerah. Di sini aku lihat kenyamanan. Keharmonisan dan materi. Ya kalau aku lihat. Cinta juga ya. Kebar bahagianya yang akan datang kepadamu. Sukses. Teman-teman sejiwa. Walaupun sepertinya kamu harus memakan pil pahit dulu. Seperti itu loh Taurus. Kalau aku lihat suatu pil pahit. Di mana aku sih rasa. Ada suatu hal yang sepertinya membuatmu jatuh. Broken hearted. Bisa pengkhianatan. Bisa ghosting kalau tentang cinta. Bisa apapun ya. Di karir. Di bisnis. Di mana kamu sepertinya. Punya energi tiga pedang ini. Tapi kabar baiknya. Setelah kamu merasakan ini. Dan ini adalah pesan. Kalau kamu masih berada di energi tiga pedang ini. Di mana broken hearted. Kecewa. Ini. Ketika kamu mengatakan kehidupan itu indah. Indah. Ketika kamu mengatakan kehidupan itu akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Ketika kamu mengatakan cinta akan datang. Cinta akan datang. Ketika kamu mengatakan finansialmu akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Aku cerita ya. Karena seperti ini sudah terlihat kabar bahagiaannya. Bahwa ketika sebelum ketemu tarot. Aku mengalami pengkhianatan di karir aku. Mulai bisnis juga sama. Dihianati ya. Bangkrut ceritanya. Kalau cinta aku sudah tidak usah cerita deh ya. Sama seperti ini. Nah ketika itu aku ketemu Love of Attraction. Ketemu buku The Magic. Dan pastinya juga dibaringnya dengan doa. Dibaringnya dengan usaha. Aku mempraktekan cara-cara bersyukur. Cara-cara menarik. Yang positif-positif. Apa yang terjadi sekarang. Ternyata finansial aku pelan. Tapi pasti tidak tahu dari mana. Itu ada saja. Sehingga kayak hutang-hutang dulu. Yang aku pakai untuk suatu proyek yang tidak kesampaian. Yang malah menjatuhkan aku. Aku sekarang baik-baik saja. Alhamdulillah. Cinta. Karena aku tidak fokus ke sana. Ya ada saja sih. Tapi belum fokus ke sana. Aku rasakan spiritualitas aku menambah. Kebisaan aku di inisiasi semesta. Di mana aku akhirnya masuk ke spiritual. Bisa baca tarot. Oke dan ketemu kalian. Gitu ya Taurus. Terima kasih banyak loh. Sorry agak berisik ya. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa juga yang belum ya. Bye.